Saya Juanda Kartawijaya. Saya merupakan seorang politisi. Saya adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10, sekaligus Perdana Menteri yang terakhir. Setelah itu, saya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja ke-1. Sumbangsi terbesar yang pernah saya berikan untuk Indonesia ialah adanya Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau lebih dikenal dengan Negara Kepulauan. Hal ini tercantum dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea. Karena jasa itu, dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang sehingga dapat terlaksana, nama saya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, yaitu Bandara Juanda. Tak hanya itu saja, nama saya juga dijadikan nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Saya merupakan anak pasangan Raden Kartawijaya dan Nyimonat. Saya menghabiskan masa-masa sekolah dasar di Huger Parker School. Kemudian saya pindah ke sekolah untuk anak-anak Eropa, Eropsy Lahir School. Setelah itu, saya melanjutkan ke Teknis Hohus Hohute Bandung, yang sekarang dikenal dengan nama IPB. Saat itu, saya mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat menjadi mahasiswa, saya juga aktif dalam organisasi non-politik seperti Pak Guyuban Pasundan dan Muhammadiyah. Saya pun sempat merasakan menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Kemudian, saya bekerja sebagai pegawai di Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan seorang abdi negara serta abdi masyarakat. Setelah lulus dari TH Bandung, saya lebih memilih menjadi guru di SMA Muhammadiyah yang gajinya hanya seadanya. Padahal di waktu yang sama, saya ditawari untuk menjadi asisten dosen di TH Bandung yang gajinya tentu lebih besar. Setelah empat tahun mengabdi di SMA Muhammadiyah, saya mengabdi ke Dinas Pemerintahan. Kali ini, saya bekerja di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Setelah proklamasi, tepatnya tanggal 28 September 1945, saya memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Setelah kejadian tersebut, saya diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai jawatan kereta api untuk wilayah Jawa, Madura. Saya juga sempat beberapa kali menjabat sebagai menteri, seperti Menteri Perhubungan dan Menteri Pengairan, Kemakmuran Keuangan, dan Pertahanan. Saya juga sempat menjadi anggota dalam perundingan KMB. Saya bertindak sebagai Ketua Panikia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Boleh dikatakan bahwa saya merupakan seorang pemimpin yang luas. Saya bisa bergabung dengan semua golongan, baik itu Presiden, Menteri, ataupun masyarakat biasa. Pada 7 November 1963, saya wafat karena terkena serangan jantung. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 224 garis miring 1963, saya diangkat menjadi tokoh nasional.